Intro Pelaku pengeda narkoba yang beberapa kali akan ditangkap berhasil lolos Namun kali ini, tim dari Satres Narkoba Kota Pekanbaru berhasil membukuk seorang pria berimisial KH Saat akan ditangkap, pelaku sempat lakukan perlawanan sehingga salah satu anggota mengalami cedera serius Penangkapan berawal dari laporan warga akan ada transaksi narkoba di Jalan Mekasari, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Satres Narkoba Polresta coba melakukan pengintaian di lokasi penangkapan Saat tersangka KH mau menggambil narkoba jenis sabu seber 8 kilo berada dalam karung, petugas langsung melakukan penangkapan Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu satu buah senjata tajam, handphone android, serta karung yang digunakan untuk membawa narkoba Kapolresa Kota Pekanbaru, Kompenspol Priabudi menjelaskan KH sebelumnya berhasil lolos setelah 3 kali mengedarkan narkoba sebanyak 40 kilogram sabu-sabu Jadi teman-teman, tersangka ini, inensial KH ini, ini sudah keempat kalinya dia melakukan Sudah keempat kalinya dia melakukan Ini yang keempat ya? Ini yang keempat Yang keempat tertangkap, berarti sudah berhasil tiga kali Atas hal itu, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto 112 ayat 2 KUHP Dengan ancaman minimal 6 tahun penjara Riko Krismon, JAKAPA.com, melaporkan Selamat menikmati